Dari sebab itu, saya minta KPU agar segera menyelidiki dan mengumumkan apa yang sebenarnya terjadi di Malaysia. Calon Wakil Presiden, Cawapres, nomor urut 3, Mahfud MD mengatakan, pihaknya seakan-akan dikorbankan dalam kasus surat suara diduga dicoblos di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebab, dalam kabar yang beredar suara tersebut tercoblos pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranol Mahfud MD. Mahfud menegaskan, hal tersebut bisa saja sengaja dilakukan pihak lain untuk merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Karenanya, dia mendorong Komisi Pemilihan Umum, KPU, segera menyelidiki dugaan surat suara tercoblos tersebut. Sebelumnya, tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Gibran mendapat informasi dugaan kecurangan terkait surat suara di Malaysia. Pihaknya menyebut, ribuan surat suara sudah tercoblos untuk paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Hal itu disampaikan Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman pada Selasa, 6 Februari 2024. Dari bukti video yang diperoleh, sejumlah orang tampak mencoblos surat suara untuk paslon nomor urut 3. Habibur Rahman bahkan menayangkan video dugaan kecurangan itu dalam konferensi pers. Menurutnya, aksi kecurangan tersebut terjadi di Malaysia. Pelakunya diduga adalah panitia pemilihan luar negeri dan pihak kedutaan besar di Malaysia. Lebih lanjut, Habibur Rahman meminta agar Bawaslu menindaklanjuti masalah tersebut secara hukum. Temuan ini nantinya juga akan dilaporkan secara resmi ke Bawaslu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!